Sebuah rumah tidak layak huni di Dusun Bagel di Samodotekorembang, Jawa Tengah hari Jumat 17 November 2023 menjadi sasaran beda rumah. Tidak tanggung-tanggung, rumah milik pasangan Sulasmin dan Ida Ratu Saada tersebut mendapatkan alokasi anggaran Rp150 juta dari program pemilikan rumah sistem sponsorship atau disingkat PPRSS. Selain itu pasangan Sulasmin dan Ida juga akan menerima 1 ton minyak goreng beserta alat penyulingan senilai Rp40 juta untuk kemudian dijual kembali seharga Rp14.000 per liter dan uang modal usaha sebesar Rp50 juta. Banyak masyarakat yang penasaran total bantuan Rp240 juta itu berasal dari mana? Koordinator lapangan atau korlab program pemilikan rumah sistem sponsorship Kabupaten Rembang Marjuki menyebut di wilayah Kabupaten Rembang mendapatkan kuota penerima 183. Marjuki menambahkan sumber anggaran bukan dari pemerintah tapi ia mengklaim berasal dari Dana Corporate Social Responsibility atau CSR luar negeri yang disalurkan ke Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain penataan rumah, penerima juga harus merintis usaha. Untuk pembangunan rumah nol maupun renovasi, satu unit Rp150 juta. Terus yang Rp40 juta disepot untuk minyak goreng 1 ton seharga Rp14.000. Terus yang ketiga itu sisa Rp50 juta. Nanti rekening virtual con langsung ditransfer ke rekening pribadi langsung rekening pribadi bisa mengambil Rp50 juta itu mas. Untuk apa itu usaha? Nah usaha tersebut telah didatarkan lewat surat pernyataan si penerima. Itu usahanya apa? Misalnya usaha dagang yang disepot itu yang mestinya yang bangkrut-bangkrut itu mas. Nanti, lah terus yang pertanian juga boleh, pertenakan juga boleh, yang Rp50 juta itu Pak. Pria warga desa Randu Agung, Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ini memperinci uang bantuan Rp250 juta berbentuk rekening akun virtual atau virtual account di Bank BRI. Virtual account merupakan sebuah metode pembayaran digital. Ia membenarkan ada biaya Rp2,5 juta untuk aktifasi, tapi sejatinya uang tersebut kembali lagi ke penerima. Alasannya dari total Rp250 juta dipotong pajak menjadi Rp237.500.000. Setelah pendaftar melengkapi semua persyaratan, kemudian aktifasi uang Rp2,5 juta juga masuk lagi ke virtual account milik pendaftar, sekaligus genap menjadi Rp240 juta. Sulasmin warga Dusun Bagel Desa Mondoteko selaku penerima bantuan mengaku bersyukur rumahnya yang sering bocor kalau hujan ras akan segera dirombak total. Semua pengerjaan ditangani oleh pemborong yang sudah ditunjuk dalam program PPRSS. Keadaannya sangat-sangat memperhatinkan Pak. Ini bisa dilihat posisinya genteng, rang sama ini usus serta pembayaran sangat-sangat rusak karena dari bambu, hampir merapah dari bambu. Dan program PPRSS kemarin saya sudah memberikan pandangan kepada dari kontraktor dan bekerjasama untuk membangun rumah yang lebih layak. Sementara itu, Direktur Program Pembelikan Rumah Sistem Sponsorship, Muhammad Rifai, menyampaikan, pianya ingin menyalurkan dana dari sponsor untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pasca pandemi COVID-19. dana-dana dari sponsor ya, itu untuk kebaikan atau orang-orang yang membutuhkan gitu. Yaitu seperti itu. PPRSS itu dasarnya seperti itu. Makanya setelah kejadian, apa namanya itu, COVID ya, setelah kejadian COVID dan melihat di lapangan bahwa keadaan masyarakat kita itu, apa namanya, secara ekonomi dan secara nasional banyak sekali yang turun lah ya, atau menurun secara kesejahteraannya ya, kita mencoba membantu ya. Rifai menambahkan, kalau masyarakat ada pertanyaan, sebaiknya ditujukan kepada pihak-pihak yang memahami program tersebut supaya tidak memicu kesalahpahaman.